Yesus dibawa ke gubernur Pilatus karena para imam besar ingin agar Yesus dihukum mati. Haruskah aku menyalipkan rajamu? Ahli sejarah Yosefus menjelaskan kalau hanya Romawi yang memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman mati. Dan itulah yang terjadi. Yesus dihukum mati. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Dalam penyalipannya, Yesus dibawa ke Bukit Golgotha, yang artinya Bukit Tengkorak. Ini dilakukan di luar kota Yerusalem, tapi masih cukup dekat untuk Yesus memikul salibnya ke sana. Penyalipan adalah hukuman yang kejam. Filsuf Romawi Cicero mengatakan hukuman yang paling mengerikan dan kejam. Hukuman salib mulai populer di bawah pemerintahan Alexander Agung. Romawi melejutkan hukuman ini digunakan untuk menghukum penjahat paling rendah. Korban akan dipaku di kayu salib pada lengan dan pergelangan kakinya, lalu diangkat ke udara, dibiarkan menggantung sampai mati lemas atau mati karena gagal jantung. Arkeolog menemukan tulang dari korban salib lainnya. Dia bernama Yeho Hanan, dan tulangnya ditempatkan di Oswari, kotak batu yang dipakai menyimpan tulang orang mati. Sekarang kita lihat tulang tumit dengan paku masih menancap. Pengingat yang mengerikan dari masa lalu, di mana Yesus harus mati di kayu salib. Walaupun penyalipan Yesus sangat mengerikan, tapi itu masih bagian rencana Allah. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini.